Intro Ratusan pebetor, para ojek, supir angkutan umum dan ibu-ibu PKK Kecamatan Tanjung Tiram mengikuti sosialisasi tertib berlalu lintas dalam rangka menyambut Millennial Road Safety Festival di kampung lalang Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang yang hadir dalam acara bersama Ibu Bayangkari Cabang Polres Batubara terlihat sangat akrab dengan para warga komunitas angkutan tersebut. Para komunitas betor, ojek, dan ibu-ibu PKK ini sangat antusias dan berterima kasih atas kehadiran Kapolres dan jajaran Sat Lantas Polres Batubara. Karena semenjak berdirinya Kabupaten Batubara, baru kali pertama orang nomor satu di kepolisian resort Batubara mau berkunjung ke desa mereka. Kapolres Batubara mengatakan meminta kepada semua komunitas tersebut untuk tertib berlalu lintas dan melengkapi kelengkapan peraturan berlalu lintas. Dan dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan di wilayah Batubara. Hari ini kita datang ke Milenial Safety Festival di Kecamatan Manjung Tirak, Kabupaten Batubara. Nah disini kita mengumpulkan para mentor, kemudian supir angkot, dan satu lagi ojek, serta ibu-ibu PKK. Nah kita sosialisasikan di Milenial Pro Festival di mana mereka nanti akan mengikuti aturan-aturan berlalu lintas seperti saat administrasi kelengkapan motor, kelengkapan perorangan, SIM STNK, kemudian motornya itu kaca sepion, kemudian kelengkapan perorangan itu telep. Nah dengan sosialisasi ini, kemudian masyarakat Tanjung Tirak ini akan matuh terhadap perlalu lintas sehingga dalam perlalu lintas mereka bisa mengurangi angka kelahan perlalu lintas. Selain itu, Satlantas Polres Batubara yang bekerja sama dengan pemerintahan setempat akan segera memperlakukan jalan satu arah, khusus dua jalan yang terletak di kota Tanjung Tirak. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan yang sering terjadi. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata!